Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak terbatas mulai dari lautan hingga daratan salah satu sumber daya alam yang sering ditemukan dan masih kurang dimanfaatkan adalah daun bambu daun bambu hanyalah salah satu bagian dari tumbuhan yang masih kurang optimal dimanfaatkan oleh masyarakat sebenarnya daun bambu memiliki kandungan silika yang sangat baik di dalam tubuh berdasarkan hasil penelitian menunjukkan daun bambu mengandung nanosilika sebesar 58,3% pengembangan material silika menjadi nanosilika sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang kesehatan pengembangan nanosilika dalam dunia kesehatan adalah sebagai bahan pendukung pembuatan sediaan lepas lambat di sisi lain salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Yogyakarta dengan besarnya jumlah penduduk tersebut tentunya akan meningkatkan aktivitas masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dengan terganggunya kesehatan kelak nantinya akan menuntut masyarakat harus mengonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan frekuensi yang tinggi oleh karena itu kami mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan inovasi baru yakni nanosilika dari material daun bambu betul sebagai bahan pendukung suplemen menjadi sediaan lepas lambat guna memujudkan SDGS 2030 pada kali ini suplemen yang kami gunakan dalam pengembangan sediaan lepas lambat dengan memanfaatkan bahan pendukung nanosilika adalah vitamin C terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!